Apabila memandang kebahagiaan perut, dia sangat terkejut apabila ternampak satu kelibat makhluk ngeri yang kelihatan seperti memamah sesuatu di bahagian bawah perutnya. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku pada tahun 2000 di salah satu kawasan perumahan di Semporna, Sabah. Semasa kejadian, pencerita menetap di rumah makcik bersama anak sulung makciknya yang baru berumur 10 tahun. Ketika itu, makcik pencerita ini sedang mengandungkan anak yang kedua. Secara ringkas, kampung tempat mereka tinggal ini amat menyeramkan setiap kali malam tiba. Suami makciknya tidak ada di rumah ketika itu. Dia pergi ke daerah Tawau atas urusan kerja dan hanya pulang setelah selesai kerja selepas tengah malam. Perjalanan dari Tawau biasanya mengambil masa beberapa jam untuk sampai ke rumah. Suami dia juga beritahu yang dia akan singgah ke rumah datuk dan nenek kerana mereka ingin tumpang sekali bertujuan untuk bertandang ke rumah. Malam itu selesai saja makan dan mengemaskan apa yang perlu, pencerita, makcik dan anaknya masing-masing masuk tidur. Tidak ada apa-apa yang menyeramkan pada waktu itu. Menjelang tengah malam, makciknya tiba-tiba terjaga dari tidur kerana terasa amat sakit di bahagian bawah perut. Apabila memandang ke bahagian perut, dia sangat terkejut apabila ternampak satu kelibat makhluk ngeri yang kelihatan seperti memamah sesuatu di bahagian bawah perutnya. Dalam ketakutan itu, makcik pencerita segera bangun untuk melarikan diri dari makhluk itu. Tetapi, sebaik sahaja dia bangun dari situ, perutnya bertambah sakit dan seluruh badannya juga turut menjadi sangat sakit yang tidak tertahan. Oleh kerana terlalu sakit, makcik pencerita jatuh pengsan selepas berjalan hanya beberapa langkah. Pencerita dan anak makcik tidak menyedari apa yang terjadi sehinggalah suami makcik pencerita tiba di rumah bersama datuk dan nenek. Sebaik mereka sampai, mereka semua amat terkejut dan menjadi panik melihat makcik tidak sedarkan diri di atas lantai bilik tidur beserta dengan tompokan darah. Meskipun makcik telah sedarkan diri tidak lama selepas itu, bayi dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Pasrah, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain mengalirkan air mata. Keesokan harinya, setelah menyempurnakan pengebumian bayi mereka, Makcik menceritakan kepada suami tentang makhluk mengerikan yang dinampaknya itu. Menurut kepercayaan mereka, entiti itu merupakan makhluk halus yang mereka panggil hantu parakang. Hantu ini menyerupai manusia pada kebiasannya, tetapi boleh berubah kepada sebarang bentuk makhluk ketika ia mencari mangsa. Mangsa biasanya wanita hamil, wanita yang sedang haid, atau yang baru saja melahirkan anak. Akhir sekali pesan kami, selami budaya dan kepercayaan tempatan. Waspada persekitaran, tawakal, dan utamakan keselamatan keluarga pada setiap masa. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada Anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram atau menarik kepada kami.